Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Youtube channel aku, Eva Di video kali ini, aku bakalan nge-review lagi Nge-review sekaligus mengaplikasikan di wajah aku Dan mau nunjukin ke kalian tentang produk yang aku pake ini Yaitu masker organik Nah, mungkin diantara kalian udah pada tau masker organik itu apa Dan nanti aku bakalan pake dan aku review di kalian Seperti apa hasilnya dan seperti apa efeknya di wajah aku Nah, seperti biasanya kalian like dulu video ini Jangan lupa untuk di komen dan juga share ke seluruh social media yang kalian punya Jangan lupa juga untuk di subscribe channel aku Untuk kalian yang belum subscribe channel aku Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Jangan lupa juga untuk follow instagram aku yang ada disini Nah, daripada berlama-lama Mendingan kita langsung aja ke reviewnya Jadi disini yang aku mau review adalah salah satu masker organik Yang kemarin belum lama ini aku pake Dan aku sudah cukup mendapatkan hasilnya Untuk aku bisa review ke kalian semua Dan masker organik yang aku review itu Yang packagingnya seperti ini Seperti biasanya Masker organik itu packagingnya gak terlalu mewah banget Dan cuma sekedar pake kertas tebel seperti ini Biasa Karena ini tuh homemade Dan juga tahannya itu gak tahan lantan lama banget Hanya tahan mungkin beberapa bulan aja Dan disini tuh juga gak ada brandnya Dari siapa yang ngebuat Atau alamatnya mana Atau toko apa namanya Itu disini tuh gak ada Disini cuma ditempeli sama stiker kayak gini Di bagian atasnya cuma ada tulisannya Organic face mask Dan variannya ini adalah yang charcoal 100% nature ingredients And homemade Kemudian ini ada tanggal kedaluarsanya Yaitu 24 Februari 2019 Ini kemarin aku belinya Sekitar bulan Desember Atau Januari awal gitu Dan aku pilih yang varian yang charcoal ini Kenapa? Karena varian charcoal itu Klaimnya adalah bisa Mencerahkan wajah Bisa menghaluskan Dan juga mengecilkan pori-pori Nah itu tuh aku Butuh banget yang kayak gitu Jadi akhirnya aku pilih yang varian charcoal Aku masih pake satu ini Karena masih coba-coba Masih Belum pernah pake maskera organik Kenapa kayak ini bagus Dan masih aku coba ini Kemungkinan Kalau misalnya aku bisa Mendapatkan hasilnya yang bagus Kemungkinan untuk next Aku bisa pake Yang varian yang lain Dan juga bisa review ke kalian Lebih banyak lagi Kemudian untuk bagian belakangnya Disini Bagian belakang atas Ada keterangan Cara pakenya Ini kemarin udah aku robek Karena udah aku pake Dan terus Untuk cara pakenya itu Menurut aku sama Kayak masker-masker yang lain gitu ya Jadi meskipun ini udah robek Masih inget banget Untuk cara yang pertama adalah Ambil Masker ini Sebanyak kurang lebih Satu sendok teh Dan masukkan ke dalam Mangkok Masker Terserah Nggak harus pake mangkok Masker sih Bisa pake mangkok Apapun Yang kalian punya Terus campur Terus campur dengan air Bisa diganti Rose water Madu Susu Atau yogurt Terus campur rata Dan aplikasikan ke wajah Dan tunggu 10-15 menit Sampai kering Dan belas wajah Dengan air bersih Sama seperti yang lainnya Dan disini nanti Aku bakalan Tunjukin ke kalian Cara pakenya Teksturnya seperti apa Dan warnanya Di wajah itu nanti Seperti apa Kemudian hasilnya Juga seperti apa Disini aku udah siapin Mangkok Mangkok Untuk mencampurkan maskernya Kemudian ada Kuasnya Untuk Mengaplikasikan di wajah Dan juga Jangan lupa Sendok Seharusnya ini tuh Pake sendok Sendok teh Kemudian yang Nggak lupa lagi Adalah air mawar Disini aku pake air mawarnya Dari Viva Terserah Kalian mau pake air mawar Dari update Apapun Kesukaan kalian Atau yang Kalian punya Atau kalau misalnya Nggak punya Pake air biasa Juga nggak apa-apa sih Langsung aja Aku tunjukin ke kalian Cara bukanya Seperti ini Tutupnya Kayak gini Kita ambil Kurang lebih Satu sendok teh Mungkin segini Kurang lebihnya Terus masukin Kedalam mangkok Setelah itu Masukkan air mawar Jangan terlalu banyak Karena kalau banyak Nanti Terlalu encer Dan nggak enak Dipakenya Kalau pakenya Mau yang tebal Itu bisa Kalian tambahkan Sesuai dengan Yang kalian mau Atau kalau misalnya Mau pake tipis-tipis aja Itu Juga Dikit aja Nggak apa-apa Nah dan untuk hasilnya Seperti ini Maskernya itu Kalau tika diaplikasikan Itu warnanya Berubah menjadi Biru Seperti ini Dan biasa Aku pakenya Tebel-tebel Di bagian yang Memang aku pengen Kecilin pori-porinya Atau yang banyak Komedonya Seri area sini Kemudian di bagian Hidung sini Dan juga di bagian Bawah bibir ini Di bagian daku Nah kemudian Kita tunggu Maskernya ini Sekitar 15 menit Sampai 20 menit Dan nanti aku bakalan Tunjukkan ke kalian Setelah kering Maskernya ini Nanti akan berubah Jadi ini Sekitar Udah aku tunggu Banget Lama banget Sekitar 15 Sampai 20 menit 15 menit Alah ya 20 menitan gitu Dan untuk hasilnya Setelah dia kering Itu warnanya akan berubah Menjadi seperti putih-putih Kayak gini Dan nggak usah Ditunggu sampai Semuanya kering Katanya tuh Nggak bagus Kalau malah ditunggu Sampai lama-lama banget Itu jadi Sekitar 15 Sampai 20 menit Ini Udah aku selesai Dan aku bakalan Cuci wajah aku sekarang Nanti aku hasilnya Tunjukkan ke kalian lagi Oke Kalian tunggu ya Sekarang aku udah Kembali lagi Udah aku cuci wajah aku Udah aku bersihkan semuanya Dan hasilnya seperti ini Wajahku tuh Jadi lebih terasa Apa ya Halus banget Terus kayak bersih banget Gitu loh Terus seger banget Gitu pokoknya rasanya Kalian kalau mau pake Masker organic Bisa pake sekitar Dua hari sekali Atau tiga hari sekali Gitu dalam satu minggu Sekitar Dua sampai tiga kali Itu udah Senyum udah bagus Dan Oke aku ngerasa Cocok sama masker ini Dan mungkin Untuk next Aku bakalan Coba masker yang lain Atau masker organic juga Tapi varian yang lain juga Mungkin Atau dari brand yang lain Atau dari yang Kayak kemasannya Yang beda Gitu loh Dan harganya Ini tuh harganya Kemarin aku beli Itu harganya Dua puluh tiga ribu Dan menurut aku sih Bagus awet Untuk bisa dipake Beberapa kali Aku udah pake Banyak kali Dan Sekarang tuh Masih Masih ada Bahkan aku pernah Menemui tuh Yang harganya Yang dibawahnya itu Tapi untuk kualitasnya Aku gak tau sih Dan yang kali ini Aku pake Menurut aku sih Cocok di aku Aku pengen beli lagi Untuk varian yang Lain lagi Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk kalian Yang mungkin Masih galau Apakah masker organik Itu bagus Atau enggak Dan menurut aku sih Masker organik ini tuh Aman banget Untuk dipake Dan hampir sama Seperti skin care Yang lain itu Bisa disesuaikan Sama kulit kalian Kulit kalian itu Berjerawat Ataukah berminyak Ataukah kering Atau nekang kulit Yang normal Atau berpori-pori besar Itu tuh Banyak banget Biasanya variannya Untuk masker-masker Kayak gitu Dan sesuaikan aja Sesuai dengan Kulit yang kalian punya Tipe kulit kalian Nah mungkin segitu aja Untuk review aku kali ini Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dan bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.